Selamat siang, mejuah-juah jumpa lagi. Di video kali ini saya mau membagikan ataupun memberikan tips ataupun cara untuk dapat menjadi juara di Lomba Video Kuliner Karo 2021 yang dilaksanakan oleh Trali Katara dan Panitia Lomba Video Kuliner Karo 2021. Kita langsung saja kepada intinya. Pertama tentunya untuk dapat menjadi juara di Lomba Video Kuliner Karo 2021 kamu harus menjadi peserta. Bagaimana caranya untuk menjadi peserta? Tentunya harus mendaptar. Untuk itu nanti di deskripsi saya akan menerahkan nomor ataupun link untuk pendaftaran menjadi peserta Lomba Video Kuliner Karo 2021. Selain setelah mendaptar, tentunya kami juga membuat video dan mengirimkannya kepada Panitia untuk dilombakan. Dan selanjutnya, pertama dulu kita bahas untuk menjadi juara favorit. Untuk menjadi juara favorit itu ditentukan oleh penonton. Bagaimana cara menentukannya? Itu dinilai dari banyaknya sukai ataupun like video Kuliner Karo 2021. Demikian juga di halaman Facebook Tralikatar Ovisial. Jadi setelah diunggah itu, nantinya akan dihitung berapa banyaknya disukai ataupun di like video Kuliner Karo 2021. Demikian juga dihitung banyaknya yang melihat atau jam tayang dari video Kuliner Karo 2021. Maka, saran saya untuk kamu bisa memiliki peluang besar keluar menjadi juara favorit. Pertama, mulai tanggal 1 Juni 2021, Panitia mencadwalkan untuk mengunggah video yang telah masuk ke YouTube channel Tralikatar. Maka dari itu, bagi kamu yang sudah mendaftar dan sudah memiliki video, saya sarankan untuk segera mengirimkannya kepada Panitia. Agar Panitia segera mengunggah video Anda juga ke YouTube channel Tralikatar. Begitu juga ke halaman Facebook Tralikatar Ovisial. Sehingga potensi untuk mendapatkan suka ataupun like, demikian juga jam tayang tentunya terbuka. Lebih besar bagi yang lebih dahulu sudah diunggah daripada yang nanti di belakangan. Selanjutnya, kamu juga dapat membagikan link dari video itu ke media-media sosial do. Baik itu ke Facebook, Twitter, Instagram, ke WeChat, WeChat, Line, Telegram, atau ke Whatsapp. Ya, terserah. Kam bagaimana caranya agar video ini lebih banyak disukai ataupun juga ditonton. Sehingga potensi kamu untuk bisa keluar menjadi juara itu lebih besar. Atau juga kamu bisa meminta teman-teman untuk menyukainya, begitu juga menontonnya, dan juga ikut membagikannya ke media-media sosial pribadinya, ataupun ke grup-grup lainnya. Itu sah-sah saja cara yang itu. Dan cara yang itu sudah kita lihat sangat ampuh. Ada kemarin dari pesertanya melakukan hal yang demikian. Dan akhirnya dia juga keluar menjadi juara poporik. Dan itu sah-sah saja tidak kita larang. Karena itu juga ya usaha dia untuk bisa mengundang orang untuk menyukai videonya. Dan tentunya, selain kedua cara itu, pertama, segera mengirimkan video agar video Anda cepat di-upload, diunggak. Kedua, membagikannya ke media-media sosial pribadi Hindu, dan juga mengundang teman-teman untuk ikut menyukai dan membagikannya. Dan tentunya ketiga adalah, sebisa mungkin dibuat videonya itu menarik, agar orang-orang yang menonton juga tertarik, sehingga menyukainya, dan juga tentu ikut atau terdorong untuk ikut membagikannya ke media-media sosial pribadinya, ataupun ke grup-grup. Sehingga peluang untuk menjadi juara poporik, itu semakin besar. Ya, tentunya ini hal yang susah-susah gampang. Ya, susahnya tentunya butuhkan sabaran dan jaringan. Gampangnya, ya, semakin banyak kamu share link-nya, kamu bagikan link-nya, atau semakin banyak kamu ajak teman untuk membagikannya dan menyukainya, tentunya potensi untuk kamu bisa keluar menjadi juara poporik itu semakin besar. Dan selanjutnya, untuk dapat menjadi juara satu, dua, dan tiga, akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Menjuah-juah Indonesia, menjuah-juah kita gelina. Menjuah-juah.